Salam, selamat pagi pendengar Sabda Pagi yang terkasih di dalam Yesus Kristus Sungguh kita bersyukur dan berbahagia untuk pagi hari ini Berkat penyertaan dan kasih Tuhan yang selalu masih kita terima hingga saat ini Sebelum kita menjalani pekerjaan kita di sepanjang hari ini terlebih dahulu Marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kita menjalani kehidupan hari ini Terlebih dahulu mari kita menyanyikan pujian roh kudus datanglah Oh kudus datanglah Jamalah tiap hati jamalah Segarkanlah yang lelah Kuatkanlah yang lemah Roh kudus, roh kudus kuatkanlah Roh kudus, hiburlah Tiap hati yang gentar Hiburlah Lewat lembah yang curang Jalan licin dan terja Roh kudus, roh kudus Mimpinlah Roh kudus, datanglah Oh kudus, datanglah Jamalah tiap hati jamalah Jamalah Segarkanlah Segarkanlah yang lelah Kuatkanlah yang lemah Kuatkanlah yang lemah Roh kudus, roh kudus Kuatkanlah Roh kudus, kuatkanlah Roh kudus, hiburlah Tiap hati jamalah Tiap hati yang gentar Tiap hati yang gentar Hiburlah Lewat lembah yang curang Jalan licin dan terja Roh kudus, roh kudus Mimpinlah Mari kita bersatu di dalam doa Bapaknya surga Kami sungguh bersyukur Untuk berkat dan kasih Tuhan Yang boleh mengantarkan kami Kami boleh bangun di pagi hari ini Dan untuk itu Bapak Untuk memulai aktivitas pekerjaan kami Di sepanjang hari ini Kami mau merenungkan firman Tuhan Oleh karena itu Bapak Roh kudus Tuhanlah Hadir Kepada kami seluruh pendengar sabda pagi hari ini Gimanapun kami berada Agar kami boleh mengerti Apa yang menjadi kendakmu Bagi kami seluruhnya anak-anakmu Berfirmanlah Tuhan Karena kami seluruhnya Telah siap untuk mendengarkan firmanmu Di dalam nama anakmu Yesus Khusus kami berdoa Amin Firman Tuhan Yang sampai kepada kita pada hari ini Terambil dari 1 Korintus 6 ayat 19 1 Korintus 6 ayat 19 Demikianlah firman Tuhan Atau tidak Tahukah kamu Bahwa tubuhmu adalah Baik roh kudus yang diam di dalam kamu Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri Surah saudara yang terkasih pendengar sabda pagi hari ini Kita mengakui bahwa pandemi COVID-19 Masih berlangsung Meski cukup banyak yang sembuh Tetapi Setiap hari yang terpapar virus Terus bertambah Pandemi ini memang situasi yang harus dihadapi Tentu mengubah banyak hal Termasuk dalam berkegiatan Dan juga kebiasaan hidup baru yang harus benar-benar kita taati Dan bahkan dilakukan sesering mungkin Yaitu dengan 5 M Memakai masker Mencuci tangan Menjaga jarak Membatasi mobilitas Dan menjauhi kerumunan Artinya kita harus lebih menjaga kesehatan tubuh kita Rasul polus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus Mengingatkan akan penting dan berharganya tubuh kita Dan bagaimana kita harus memperlakukannya Di dalam 1 Korintus 6 Ayat 19-20 dikatakan Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus Yang diam di dalam kamu Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri Sebab kamu telah lunas dibayar Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu Allah begitu menghargai tubuh kita sebagai baiknya Baik kiranya kita renungkan dalam pikiran dan menyadari Bahwa tubuh kita adalah baik Allah Dan bukan milik kita sendiri Yang artinya Allah tinggal dalam tubuh kita Dan Allah sangat menghargai dan memperdulikan tubuh kita manusia Buktinya adalah ketika Yesus hidup dan berkarya Dia menyembuhkan banyak orang yang sakit Membuat orang lumpuh berjalan kembali Yang buta melihat mengusir setan Dan juga memberi makan 5000 orang Saat kita sadar bahwa tubuh kita adalah baik Allah Kita harus menghormati Allah dengan cara memperhatikan Memperdulikan merawat dan menjaganya agar terhindar dari segala macam penyakit Kebiasaan buruk seperti merokok, minum-minuman keras, begadang, dan lain-lain Dan makanan yang tidak sehat Apalagi di masa pandemi ini kita harus berupaya agar terhindar dari Covid-19 Bersyukurlah kita Dimana makin banyak orang sadar akan pentingnya Menjaga kesehatan tubuh Selain mengkonsumsi makan Bernutrisi Juga dengan berorah raga Jalan atau lari Senang Bersepeda dan lain-lain Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Ada penggalan kalimat dalam bahasa latin mengatakan Mensana incorporeo sano Yang artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat Menjadi sangat relevan dengan kondisi saat ini Ketika tubuh kita sehat Jiwa kita menjadi sehat Pikiran kita juga sehat Dan bila disertai dengan pola makan sehat Maka imunitas pun jadi meningkat Mensana incorporeo sano Bukan hanya mengenai tubuh yang sehat Tetapi juga jiwa yang sehat Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Jiwa diartikan sebagai seluruh Kehidupan batin manusia Yang terjadi dari perasaan Pikiran angan-angan dan sebagainya Jiwa yang ada dalam tubuh manusia Juga harus dijaga Agar tubuh kita secara keseluruhan Sebagai baik Allah bisa menjadi tempat tinggal Allah yang suci Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga Dan mohon kekuatan roh kudus Agar kita terhindar dari hal-hal yang dapat mengotori kesucian tubuh Sebagai baik Allah Seperti rasa benci, dengki, sombong Dendam, munafik, dusta, marah, malas Serakah, jinah, dan lain-lain Kita harus memperbarui diri dari hal-hal tersebut Dan melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Allah Dan menjadikan tubuh ini sebagai baik Allah yang suci Tahta dan kuasa Allah dalam tubuh kita sebagai baiknya Tak cukup hanya berjaga-jaga Kita juga harus berbenah diri Membuka hati dari hari ke hari Supaya Allah tetap tinggal dalam tubuh kita sebagai baiknya Serta bertahta dan berkuasa atas diri Hidup pikiran, tindakan, keinginan, kecemasan, ketakutan, kelemahan kita Kita membiarkan Allah sepenuhnya menguasai tubuh kita secara keseluruhan Kita harus bangga bahwa diri kita sebagai manusia menjadi baik Allah Dimana Allah berdiam di dalamnya dan menguasai kita Dan sebagai orang percaya hendaknya dalam hidup seri hari kita Mencerminkan diri sebagai baik Allah Oleh karena itu dalam situasi pandemi ini Mari kita selalu membangun kebiasaan baru Dengan menyadari tubuh kita sebagai baik Allah Dan selalu bersyukur, berjaga-jaga, dan berbenah Tuhan memberkati firmannya Kita berdoa Bapaknya surga kami sungguh bersyukur Tuhan Untuk firmanmu yang menjadi sabda pagi kami hari ini Dimana firmanmu mengingatkan Agar kami menyadari tubuh kami sebagai baik Allah Oleh karena itu sebagai baik Allah Oleh karena itu kami diingatkan melalui firmanmu Agar menjaga kekudusan hidup kami sebagai baik Allah Supaya kami benar-benar berkenan di hadapanmu Bapak Terlebih di masa-masa pandemi ini Bapak Agar kami boleh menjaga kehidupan kami Dengan mematuhi protokol kesehatan Bapak Agar kami terhindar dari berbagai virus yang ada di tengah-tengah dunia ini Bapak Oleh karena itu Bapak berkati kehidupan kami sepanjang hari ini Berkati segala kipitas pekerjaan kami Berkati kesehatan kami Berkati keluarga kami Dan anak-anak kami seluruhnya Kami seluruhnya menyerahkan kehidupan kami Kedalam tangan Tuhan Biarlah Tuhan tetap selalu melindungi dan menjaga kehidupan kami Di dalam nama anakmu Yesus Kami berdoa dan bersyukur selalu Amin Tuhan memberkati firmannya Dan memberkati kita seluruh penengah Sampai jumpa Terima kasih telah menonton